Pemirsa berhati-hatilah saat menggunakan telepon genggam di Jalan Raya. Seorang penumpang ojek online yang tengah memegang handphonenya di jamret dua orang pelaku di kawasan Kemayoran, Jakarta. Salah satu pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi warga. Aksi kejahatan mendekati lebaran mulai meningkat. Salah satunya aksi jamret di Jalan Raya. Seorang penumpang ojek online yang tengah memegang telepon genggamnya saat di atas motor tiba-tiba di jamret di Jalan Tanah Tinggi Barat Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban dan pengemudi ojek online sempat kejar-kejaran dengan dua pelaku. Kendaraan pelaku dan korban sempat terjatuh dan memancing perhatian masa. Satu pelaku melompat ke Kalisentiong dan berhasil ditangkap warga. Pelaku pun nyaris dihakimi masa hingga akhirnya diserahkan ke Polsek Kemayoran. Sementara satu rekan pelaku kabur. Kejadian ini selayaknya menjadi perhatian bagi kita semua agar tidak bermain telepon genggam ketika berada di jalan. Karena aksi kejahatan jalanan selama masa pandemi COVID-19 dan jelang lebaran kian meningkat. Dari Jakarta, Yoga Kus Pratomo TV One mengabarkan.